Halo semua, kembali lagi dengan Gradual Youtube kali ini kita akan membuat prakarya kursi sofa jadi kita story kami jadi ini ada hasil yang sudah jadi untuk membuatnya maka kita akan butuh 3 buah kertas disini kita akan buat ya, yang pertama kali kita akan buat bagian dudukannya dulu kita lipat menjadi 2 bagian dari sisi diagonalnya seperti ini buka lipat dari sisi diagonalnya lagi kita buka lalu dari setiap diagonal ini maka kita akan lipat uji ke tengah dari setiap pojokannya ide ini dengan seperti ini guys idenya adalah membuat kotak seperti ini nah, rasanya dari tiap sisi kita akan lipat uji ke tengah lipatannya seperti ini atau yang kali ini kita lipat uji ke tengah ini jadinya yang bawah lipat ke atas kita buka sampai ke kanan kiri akan kita lipat biar mudah saya lipat seperti ini aja ya saya putar sedikit biar mudah lipatannya jadi intinya dari keempat sisinya kita lipat uji ke tengah jika ada ujung-ujungnya yang agak susah maka perlu kita rapikan asos kiri ini karena kita butuh lipatan yang pasti untuk hari ini jika sudah kita akan buka pilih salah satu sisi lalu kita akan lipat ke tengah seperti ini guys ini sudah mulai ke pembentukan kotaknya dari sisi yang ujung ya kita lipat ke luar sisi luarnya lalu disini kita akan buat bentuk X lipatan X seperti itu ini kita kembalikan posisi semua sisi satunya lakukan hal yang sama lipat ke belakang dan buat lipatan bentuk X seperti ini guys jika sudah maka kita bisa buka sedikit lalu kita akan mulai pelipatannya kita lipat di bawah ini akan membentuk kotak kotak persegi nah ini bisa kita rapikan dulu kotaknya nantinya kita akan membuat bentukan seperti ini dua kali ya jadi kenapa tadi tiga karena kita ingin membuatnya dua kali dimana salah satu warna tadi kan apa itu sama ya salah satu warna jadi nantinya seperti ini ini dan juga ini dan sini nah harusnya saya membuat warna biru tapi karena ini kalau saya jadikan satu dengan biru dua akan puncak jadi saya akan ganti dengan warna hijau jika saya buat secara pembuatnya persis sama dengan yang ini selanjutnya tinggal di masukkan saja seperti membuat origami kotak ya biasa masukkan seperti ini nah dan sini itu sebenarnya sudah jadi ini ini kalau kita mau buat meja mejanya seperti ini nah gosi dan juga meja tapi karena kita ingin buat gosi maka kita akan ambil kertas kita yang satunya sini kita akan potong ini tidak perlu rapi untuk potongan kali ini satunya panjang satunya kita potong dua kali yang dua kali ini adalah untuk pegangannya sebenarnya jadi disini ide nya adalah kita membuat sama persis seperti ini ya jadi kita akan lepas di kanan jadi biar apa itu biar agak tebal laginya biar tidak mudah kempes dan ini harus kita pastikan dulu dia bisa masuk dari sini masuk kurang kecil lagi maka maka akan saya akan geser ke tengah seperti ini seperti ini sebenarnya sangat mudah selanjutnya kita akan buat seperti ini jadi disini biar biar lentur kita lakukan seperti ini oke selanjutnya jadi satu kita masukkan ke dalam standarannya jadi nah ini sudah untuk standarannya biar agak melengkung ya kita tarik sedikit ke belakang seperti ini standarannya sudah jadi tinggal kita buat kanan dan juga kirinya caranya sama persis yang penting kita pastikan bisa masuk ini sudah masuk buat lipatannya nah seperti ini kita tarik ke bagian kanan karena ini ada di ke bagian kanan kita masukkan tinggal masukkan saja nah terus beras begini lalu yang kiri lakukan hal yang sama dan tinggal lakukan nah ini biar terbuka dalamnya kita masukkan pensil setelah kita tekan dengan maksimal sebatas pensil untuk ukuran kertasnya ini 10 atau 12 bisa dipakai terjantung apa itu kebutuhan kita akan kertasnya arti ini lanjutnya sini-kiri akan yang sama tekan sampai maksimal batasnya dibuat pensil ini tinggal kita tekan seperti ini dan prakarya sofa kita sudah jadi jangan lupa like dan share juga dan hentikan video selanjutnya dari kreativo youtube